H-men, I-men, I-men, I-men Hai Singham, gue Ando Bening, dan selamat datang kembali di Meme Indonesia Dimana kita akan mengkurasi, mengkoreksi, dan... Hah? Apanya gue lupa tuh lagi? Mengkritisi Meme dari kalian para Singham Dan kali ini, mimenya adalah Dari fanpage gue yang akhirnya Sudah kembali ter-recover Dari manusia-manusia itu Dan ya, kita coba untuk memulai kembali apa yang biasa kita lakukan di fanpage ini Dengan kalian para Singham Dan, sudah menemani saya? Asuransi kesehatan Lucu lagi, bangsa Bisa lucu dia Langsung saja kita review meme dari kalian Karena tema meme kali ini adalah World War 3 Jadi, kalau kalian belum tahu Trump ngirim droid Atau gimana intinya menyerang salah satu jenderal di Iran Sampai jenderal tersebut tewas Dan jenderal tersebut adalah orang yang cukup berpengaruh di Iran Karena dia adalah jenderal yang beroperasi di luar Iran Dan banyaklah melakukan hal-hal yang membuat Istilahnya, penting gitu posisinya Nah, sederhananya ya Tentu Iran kesel dong dengan pelakuan Trump ini Apaan lu tahu-tahu bunuh jenderal gue out of nowhere gitu kan Nah, akhirnya orang-orang di internet Mulai menyimpulkan Kalau ini kayaknya Bakal ada bau-bau nggak enak nih gitu Dan dilebaikan Jadi dilebaikan untuk bilang ini adalah World War 3 Oke? Dan langsung saja kita review meme dari kalian Top 10 basic item you must own To survive World War 3 If you shoot me, you're gay Armor level max Nice, nice, nice Next! South China Sea Natunan Dispute China, Indonesia, Filipina, dan kawan-kawannya Ini... Ini Laos? Laos bukan? Laos kayaknya Laos, coba kita lihat Laos kan nggak punya laut Iya, Laos ya nggak punya laut ya Coba kita cek For make sure This is how we work in Meme Indonesia Kita nggak mau sotoy banget Kalau salah silahkan dikoreksi Tapi sebisa mungkin kita cari tau Yap, Laos Hahaha Bener kan tepakan kita Karena bener ya Laos ya nggak punya laut di Asia Tenggara Makanya Meme agak bete memang Karena butuh Itu, butuh wawasan Kalau nggak butuh wawasan ya ribet Scary new weapon Will make World War 3 the most awful in history Not nuclear Hahaha Tauran dong Nobody World War 3 akan terjadi Orang Indo Kurang sih Oh ini bagus nih replynya nih H-Bang 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 LISTEN HERE YOU LITTLE S**T NEXT I'LL F**king do it again NEXT WAIT SO YOU THINK INDONESIA WILL JOIN WARWAR 3 RANDOM INDONESIA PEOPLE WELL YES GEN NEXT ME IN THE BONG ADUH 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 ADUUH lowkey ketakutan gitu jadi kurang pas sebenernya ini agak sedikit misuse tapi gue ngerti maksud lo so meme correction lo bisa mengoreksi meme lo next time next sky at the end of 2019 sky at the 2020 when the world war 3 started oh no 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 next sniper aku yang lagi makan mie ayam enggak men setau gue nih ya correct me if I'm wrong sniper itu gak bakal ngincer low level civilian aja iya ngapain low rank tuh gak bakal ditembak buang-buang peluru ngasih tau posisi dan segala macem jadinya biasanya tuh tugas-tugasnya tuh ngebunuh yang yang ini apa yang tingkat-tingkat tinggi terus lo ya kali makan mie ayam di tempat terbuka dan ngapain sniper menembak lo apa salah lo juga enggak gue jadi pertanyaan mie ayam mana yang buka pas luarnya 3 gue nanya itu doang tolonglah kalian tuh aneh-aneh aja kalau Tiongkok mengklaim laut Natuna berdasarkan jejak historis apakah Indonesia juga boleh mengklaim separuh Asia Tenggara berdasarkan bukti historis kerajaan Sriwijaya China Mongolia Rusia ya karena kalau misalnya lo mau nari ke belakang terus ya hasilnya kayak gini gitu October 19 World War 3 will first reveal on Steam early access on October 19 with the goal of staying there for 12 to 15 months at launch the game will be priced 28 dollar through this price will be increased at the end of early access period Call of Duty World War 3 release oke tapi kurang sih ininya apa ininya apa animnya kurang kurang mendeskripsikan yang atas gitu reactionnya reactionnya kurang next semoga prediksi Einstein salah US base Iran weapon of mass destruction oke 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 ya kalau lo belum tau prediksi Einstein gue lupa itu quotes apa orang ngutip dia apa enggak yang intinya adalah perang dunia ketiga pasti dilakukan dengan saling menembakkan nuklir dan perang dunia keempat kembali ke jaman kuda gigit besi katanya sih begitu dan itu pun gue masih ragu itu beneran Einstein yang nulis apa gimana I don't know next when USA finally face against Russia in real war finally you worry opponent our battle will be legendary ya bener sih mereka dulu perang dingin tapi perang dingin kan dengan USSR bukan dengan Rusia yang sekarang mereka juga udah sebenernya udah agak ketemuan dikit lah ya di Suriah sebenernya tapi ya memang tidak dengan bendera mereka gitu tapi ya our battle will be legendary depends on apakah masih ada orang hidup gitu abis lo pada saling tembak saling tembak nuklir gitu ada yang tersisa enggak itu dia tidak tahu next world war 3 exist Russia ya gue ngerti cuman udah biasa sih jadi gue gak terlalu kek lah tapi ya lagunya masih tetep kick kick in lah masih bisa diacak joget lah next world war 3 has begun hit sekarang lo nyeselkan emang hidup ada janji apa ada orang dia malah hidup lah salah satu orang yang juga membuat dunia kacau jadi kurang tepat aja gitu mungkin mungkin mustinya orang yang misalnya kayak seseorang yang ngajuin untuk bikin peace gitu world peace atau the beatles gitu tiba-tiba bilang sekarang lo nyeselkan atau apapun itulah gitu atau Hillary Clinton kalau diganti Hillary Clinton mungkin akan lebih pas gitu kan Hillary Clinton kan gak kalah waktu sama Trump gitu kan sekarang lo nyeselkan nah itu itu baru lebih masuk next me dying in world war 3 that guy that killed me start doing fortnite yaaa jadi dia udah dying nih udah sekarat nih kan kayak oke hidup-hidup apa kayak iya ini waktunya gue eh dia malah ya dia nangis aja mati dengan cara yang sakat-sangat inhuman next American I'm sorry to kill your best general Iran war is war aduh please don't please don't I write down and I think that's it for today meme untuk world war 3 disclaimer it's not fun perang itu gak menyenangkan perang itu tidak seseru kita nge-review meme tentang perang perang itu hal yang sangat-sangat tidak manusiawi tidak menyelesaikan masalah dan dari dulu selalu malah meninggalkan banyak masalah so I will not support to join the war because ya karena ya ngapain buat apa gitu dan janganlah berbangga akan perang gitu boleh dibikin memenya for fun for diskusi atau mungkin kayak tadi kita sedikit membahas sejarah dan lain-lainnya juga membahas geopolitik secara internasional tapi ketika kalian teriak-teriak pengen perang pengen perang ketiga ini akhirnya gue bisa datang akhirnya akhirnya gue bisa tunjukin skill gue ayo kita balaskan dedang ke musuh-musuh Indonesia ayo kita merasakan apa yang kakek buyut kita rasakan shut the f**k up oke stop it oke lu udah 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 gak lucu ya tapi kalau kayak gini lucunya masih dapet and ya ini juga kita lowkey semuanya ketakutan kalau itu terjadi ya makanya dibuat yang kayak gini kalau kalian suka hal yang kayak gini jangan lupa subscribe jangan lupa nyalain notifikasinya jangan lupa kalian share ke berbagai macam tongkrongan dan jangan lupa juga kalian tongkrongin dan following social media kami meme yang paling jangan dimakanin mulu lu kagak ada gimmick lain apa selain makan handphone bosen orang apa ya ayo meme favorit lu yang mana gue tau yang favorit lu yang mana me and the boys wah itu iya gue gak bakal nyangka meme and the boys gitu iya 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 gak bakal nyangka dengan bentuk yang seperti itu itu sungguh berbahaya sih itu kan loki ketakutan juga gitu dan kayak ya probably itu yang terjadi sama kita kalau misalnya kita so-soan ikut perang gitu kita bisa apa i hope we are not get drafted or not even get go to war so untuk kita semua gue tunggu meme-meme kalian kembali dan stay clean and sound kembali selamat menikmati